Sebagai freelancer, selain harus pintar melihat apa yang sedang tren, kita juga harus pintar menemukan peluang. Rajin mengecek kondisi market design seperti Freepik adalah contohnya. Aku baru tahu nih, ternyata kalau kita search keyword homepage design di Freepik, hanya ada sekitar 700an design loh. Artinya saingan masih sangat sedikit. Harus kita manfaatkan nih. Jadi setelah kemarin kita belajar cara membuat abstract background, kali ini kita akan belajar cara membuat homepage design atau desain halaman website home sederhana. By the way, software yang dipakai juga tidak terlalu susah ya. Kita bisa pakai Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Dan kalian juga bebas pakai versi apapun. Kalian wajib coba. Halo guys, welcome back to my channel, channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Ria Purba, terima kasih masih stay tune di channel ini. Kali ini kita bakal masuk ke sesi tutorial lagi, episode tutorial. Dan hari ini mau buat desain homepage atau halaman website sederhana. Untuk halaman muka atau halaman homepage-nya teman-teman. Nah, disini aku langsung mau coba share screen aja. Sebelum kita buat, kita harus pastiin dulu dong ya. Ini peluangnya ada nggak nih? Supaya nanti teman-teman jadi semangat belajarnya. Oke, disini aku pakai 2 situs microstock yang cukup populer ya. Salah 2, bukan salah satu. Salah 2 situs microstock yang paling populer di dunia. Yang pertama itu Freepeek dan juga Shutterstock. Nah, di Freepeek ini coba kita ketikkan homepage design ya teman-teman. Oke, disini kita masukkan, kita pilih extensionnya itu PSD. Jadi, file photoshop. Nah, ini yang aku temukan hari ini teman-teman. Ini sangat menarik ya. Jadi, cuma ada 733 file yang berhubungan dengan homepage design. Artinya ini sangat sedikit saingannya cuy. Kalau kita bandingkan dengan misalnya logo design ya. Ini masih PSD ya. Belum lagi yang vektor. Nah, logo design itu ada 5 ribuan resources. Artinya kompetisinya lebih besar. Terus, kalau misalnya kita pilih yang vektor. Wah, ini kayaknya lebih banyak lagi kalau kita pilih logo design ya. Nah, 100 ribu resources ya yang dijual. Tapi, kalau kita cari tadi homepage design. Oke, dan kita pilih PSD. Itu cuma 700 doang teman-teman. Nah, ini potensi saingannya itu ya nggak terlalu besar. Cukup kecil bisa dibilang seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat di Shutterstock. Sayang sekali Shutterstock ini tidak menjual ataupun kita tidak bisa mengupload file PSD ya. Jadi, di sini pilihannya vektor illustration ya. Jadi, itu ekstensinya IPS ya. Jadi, kalau kita cari homepage design. Kita lihat. Nah, ini memang cukup banyak ya. 135 ribuan hasil pencarian yang berhubungan dengan homepage design. Tetapi, ini juga termasuk kecil kalau untuk Shutterstock. Coba kita bandingkan dengan logo design ya. Logo design berapa hasilnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Logo design itu ada 41 juta resources yang dijual. Yang berhubungan dengan logo design. So, artinya masih cukup relatif kecil ya teman-teman. Kalau kita pengen berkarir untuk atau pengen jualan homepage-homepage design. Di situs mikrostock seperti Freepik dan juga Shutterstock. Hanya saja di sini ya teman-teman. Kalau misalnya nanti kalian pengen sekali buat tapi di-upload ke dua-duanya. Bisa dijual di Freepik, bisa dijual di Shutterstock, dan bisa dijual di situs mikrostock lainnya. Nah, teman-teman berarti harus buat versi IPS-nya ya. IPS atau vektornya. Supaya nanti bisa di-upload juga, dijual juga di Shutterstock. Oke. Jadi, di sini kalau kita lihat vektor ya. Kita cari yang IPS-nya, homepage design. Jadi, buat yang belum tahu IPS itu apa sih? IPS itu kayak file vektornya. Jadi, kalau kita ngedesain di Photoshop, itu kan filenya itu PS ya. PSD ya. Nah, itu bitmap. Nah, jadi kalau misalnya yang file vektornya, IPS, itu dibuat dari Illustrator. Nanti di-save as aja. Pilih nanti IPS. Nah, IPS ini bisa dibuka di Illustrator. Bisa dibuka di Corel Draw. Bisa juga dibuka di Photoshop. Nah, jadi lebih general. Makanya file extension yang dijual itu adalah IPS ya untuk vektor. Nah, jadi itu strateginya mungkin ya. Kalau teman-teman pengen buat satu homepage design, langsung aja buat IPS. Jadi, satu file ini bisa dijual ke Freepeak, bisa dijual ke Shutterstock, atau situs-situs mikrostock lainnya. Oke. Jadi, langsung aja deh ya. Di sini kita bakal coba membuat homepage sederhana. Yang pertama tuh dari Illustrator. Nah, nanti kalau sempat waktunya kita akan coba belajar dari Adobe Photoshop. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, di sini aku udah cari-cari ya satu contoh dan ketemu yang pas banget, teman-teman. Jadi, ini karya ataupun template dari Piki Superstar yang ada di Freepeak. Dan teman-teman bisa lihat, ini sederhana, gampang sekali buatnya. Jadi, ada tulisan, headline 1 atau H1, judul utama. Terus ada subjudul, ada tombol. Dan di situ ada orang yang di crop. Ini gampang banget buatnya, teman-teman. Oke. Jadi, aku udah tes download tadi ya. Dan di sini aku coba buka, teman-teman. Hasilnya itu, nah seperti ini. Jadi, kalau kita biasanya itu nge-upload di jualan template di Mikrostock, itu kan nggak boleh ada gambar atau desain milik orang lain. Oke. Jadi, semua yang ada di desain tersebut adalah full punya kita. Ya. Jadi, kita ownernya gitu. Jadi, nggak boleh menggunakan gambar ataupun faktor orang lain gitu. Nah, jadi di sini ya, triknya adalah teman-teman tetap bisa menggunakan foto-foto yang ada dari Unsplash. Unsplash.com atau situs gratisan lainnya. Oke. Tapi, hanya untuk preview aja. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, sedangkan di file aslinya, nanti teman-teman bisa hitam putihkan atau sekedar buat kayak gini ya. Kayak ada transparan versi Photoshop kayak gini kan. Nah, jadi gampang banget ya. Jadi, gampang banget. Nanti tinggal kalau misalnya ada yang tertarik mendownload file design kita, mereka tinggal ganti foto yang sudah kita sensor ini ya, ibaratnya, dengan foto mereka sendiri. Oke, jadi gampang sekali langsung aja kita coba ya, teman-teman. Jadi, di sini aku bakal buat seperti ini kurang lebih. Dan di sini aku cari di Unsplash.com. Itu karena kita mau buat situs homepage seperti untuk startup ya, bisnis digital. Jadi, aku coba cari kata kucingnya startup dan ketemu ini salah satu gambar atau foto yang menarik. Selanjutnya di sini aku langsung crop aja, teman-teman. Jadi, menggunakan Photoshop karena apa? Karena di Illustrator itu kita nggak bisa crop otomatis. Kita harus pakai pen tool pelan-pelan. Nah, kalau di ini, di Photoshop, aku bakal kasih tunjuk caranya. Kalau teman-teman menggunakan Adobe CC yang terbaru, itu langsung ada di Properties ya di sini ya. Di sebelah kanan Properties ada langsung Remove Background. Teman-teman tinggal klik satu kali dan tinggal tunggu aja hasilnya seperti apa. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Tapi memang dia tidak terlalu perfect nih hasilnya, teman-teman. Oke, jadi kita bisa edit lagi di sini ya. Kita pilih maskingnya, kemudian kita edit pelan-lahan yang area mana yang kurang sempurna. Terus kita isikan dengan fill warna putih. Kita pilih white. Oke, jadi begitu seterusnya. Nah, tapi ada cara kedua, teman-teman. Jadi kita bakal coba pakai cara kedua ya. Teman-teman pilih fotonya. Kemudian di sini pilih aja yang Rectangle Marquee Tool. Kemudian di sini ada pilihan Select and Mask ya. Teman-teman pilih. Nah, akan keluar seperti ini. Kemudian di sini teman-teman aktifkan tools yang pertama. Kemudian di sini bakal ada dua tombol. Yang pertama itu Select Subject. Yang kedua itu Refine Hair. Jadi teman-teman silahkan pilih Select Subject. Dan tinggal tunggu sebentar. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, bagian yang kurang sempurna terseleksi, teman-teman bisa seleksi manual. Nah, tinggal gunakan brush ya. Tinggal di drag aja di area yang kurang sempurna. Oke, oke. Nah, misalnya ini udah nih ya. Misalnya udah selesai, teman-teman langsung bisa oke aja. Oke, dia otomatis terseleksi seperti ini ya. Kemudian di sini teman-teman tinggal tekan Ctrl J aja pada keyboard. Supaya dia menduplikasi. Nah, sudah jadi terseleksi ya. Ini karena main cepat aja jadi sedikit agak nggak beraturan. Nanti teman-teman tinggal brushing aja ya. Oke. Dan tadi aku sudah coba seleksi yang sedikit lebih sempurna. Jadi kita bakal pakai yang ini aja. Kemudian langsung kita buka Adobe Illustrator kita untuk membuat template-nya langsung, teman-teman. Oke, jadi biasanya itu di sini teman-teman bisa pakai yang ukuran standar yang ada di Adobe Illustrator. Di sini kita pilih web ya. Kemudian di sini ada 1366, ada yang 1920x1080, dan lain sebagainya. Kalau yang standar tuh yang antara pilih yang ini atau yang common. Oke. Jadi antara dua teman-teman bisa pilih salah satunya. Atau kita coba yang common aja. Oke, nah ini dia canvas kita. Kemudian yang mau aku bilang adalah kalau teman-teman jualan mikrostock ya itu kalian bisa mengambil stok-stok ilustrasi atau stok-stok desain yang pernah kalian buat sebelumnya untuk digabung-gabungkan menjadi elemen baru untuk dijual. Paham ya? Jadi minggu lalu, eh sorry, bulan lalu kita udah belajar bagaimana membuat abstract background. Hasilnya kurang lebih seperti ini, di Adobe Illustrator. Bener? Masih ingat? Kalau misalnya kalian lupa, ini silahkan tonton di situ videonya ya teman-teman. Nah, jadi kali ini kita bakal memanfaatkan background ini untuk dipakai untuk jualan homepage design. Jadi sekali buat dan kita nggak perlu ribet lagi untuk buat yang baru. Oke. Tinggal kita resize ukurannya supaya masuk kepada dashboard, sorry, masuk kepada ukuran yang adboard yang kita buat seperti ini. Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal penyesuaian aja. Tinggal kalian geser-geser ya. Ini udah tau lah ya tutorialnya kemarin udah kita pelajari ya teman-teman. Oke. Next kita bakal copy paste ya. Ini foto orang ya untuk kita masukkan ke dalam Adobe Illustrator-nya. Tinggal di copy paste aja ya. Di sini ctrl A, ctrl C, kemudian di sini ctrl V biasa. Oke. Nah, di sini tinggal teman-teman bagaimana kreasi kalian ya. Apakah dia mau di sini, di kiri atau di kanan ya. Itu tergantung seharusnya nanti sebelum ketahabisan teman-teman sketsa dulu ya. Bagaimana kira-kira konsepnya. Oke. Nah, teman-teman bisa buat seperti ini. Dia di sebelah kanan. Oke. Atau dia mau di sebelah kiri juga boleh. Ya, tinggal di menggunakan. Di sini ada reflect tool. Tinggal kita drag dari kiri ke kanan aja. Kemudian di sini yang namanya website teman-teman. Itu ada yang namanya urapper atau area aman. Di dalam websitenya. Nah, itu biasanya 960 teman-teman. Ukuran standarnya. Jadi, teman-teman bisa pakai di sini ukuran 960 untuk lebarnya. Buat aja rectangle. Kemudian dibuat di sini rata tengah. Ya, pilih align to artboard. Kemudian rata tengah. Oke. Kemudian munculkan penggaris dengan cara view rulers. Ya. Kemudian di sini nanti show rulers. Sudah. Nanti akan tampil tampilan seperti ini. Penggarisnya tinggal di drag. Tarik penggarisnya ke ujung dari rectangle putihnya. Oke. Sekali lagi ke ujung sebelah sini. Nah, sudah. Setelah itu hapus rectangle putihnya. Nah, jadi semua tulisan atau gambar atau tulisan lah ya. Tulisan itu paling tidak harus berada di dalam area aman yang sudah kita tentukan di sini, teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Di sini kita buat coba sedikit penyesuaian. Supaya kelihatan bagus. Oke. Seperti itu. Kita bisa besarin dikit. Kemudian di sini kebetulan ada titik-titik. Kita bisa pindahkan juga. Nah. Nah, seperti ini. Cakep ya. Nah, kemarin di video bulan lalu tutorial ya. Kemarin ada yang nanya. Bang, titik-titiknya ngambil dari mana? Nah, teman-teman bisa ambil dari simbol. Nah, ini. Oke. Di sini teman-teman pilih yang garis tiganya. Kemudian di sini ada open simbol library. Nah, pilih aja salah satu. Oke. Pilih salah satu. Nanti dia akan keluar pilihan baru. Teman-teman tinggal cari aja sampai ketemu yang pilihan titik-titik banyak ya. Tinggal di sini klik. Kanan. Next lagi. Next lagi. Sampai teman-teman ketemu. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini dia. Kalian bisa pilih ini untuk di-drag ke Mari. Nanti tinggal di-double-klik. Oke-in aja. Terus nanti di sini kalian bisa ctrl A baru ubah warnanya menjadi warna putih misalnya. Seperti itu. Nah, jadi gampang sekali lah. Atau teman-teman bisa buat versi kalian sendiri. Versi dot-nya. Oke. Jadi di sini aku hapus dulu ya, kawan-kawan. Selanjutnya di sini kita bakal membuat judul utamanya. Oke. Judul utamanya misalnya register your team. Coba. Di sini kita gunakan pop-ins ya. Font sejuta umat cuy. Terus di sini warnanya warna putih. Kemudian di sini ukurannya coba kita besarin dulu. 72. Atau supaya gampang kita ulangi, kita delete ya. Kita tinggal tarik aja seperti ini ya. Pakai type tool. Kemudian kita klik sekali, kita tarik. Seperti ini. Oke. Sudah. Terus kita buat tulisannya register your team as startup. Oke. Kemudian di sini kita coba buat semibol. Nah. Oke. Sering sekali ketika kita ngedesain poster, ngedesain website ya. Sering sekali kayak gini tulisannya teman-teman. Ya. Dia nggak muat sehingga ada garis terus dia kata-katanya sisanya ke bawah. Nah ini nggak bagus. Kecuali teman-teman di sini ada beberapa kata lagi yang bisa mengisi misalnya startup, founder, blah misalnya. Nah ini bagus teman-teman. Tapi kalau seandainya hanya begini, dia katanya nanggung dan cuma hanya kata atau huruf itu doang yang ada di bawah, ini jelek. Ya. Jadi harus diganti kata-katanya atau kalimatnya sehingga supaya dia pas teman-teman di situ. Bisa kita perpanjang sedikit. Nah supaya dia muat ya. Atau teman-teman tambahkan kata-katanya ya. Now as startup. Nah ini bagus ya. Jadi dia nggak nanggung. Atau langsung aja seperti ini. Oke. Jadi memang yang nanggung-nanggung itu kita hilangkan. Kemudian ini kita ganti jadi warna putih tulisannya supaya kontras dengan background. Oke. Ini supaya nggak bertabrakan. Putihnya dengan putih judul kita kebawahkan sedikit kayaknya. Supaya nggak terlalu menonjol. Oke. Setelah itu di sini teman-teman. Register your team startup. Oke. Ini H1-nya ya teman-teman. Jadi kalau di dunia website itu. Ya kalau di dunia website itu ada H1, H2, H3. H1 itu adalah judul utama yang paling besar. Oke. Ini H1. H1. Kemudian kita coba buat H2-nya. Nah biasanya H2-nya aku tinggal bagikan aja 1,618. 1,618 ini adalah angka golden ratio teman-teman. Oke. Jadi di sini ukuran teksnya adalah 72. 72 PT ya. Jadi kalau kita bagikan 72 PT bagi 1,618. Hasilnya itu 1, ya. Nah hasilnya itu 44 ya. 44, sekian kita bulatin aja 44. Nah teman-teman bisa pakai ini sebagai rumus untuk menentukan yang tulisan kalian yang kedua. Atau H2-nya. Jadi di sini masukkan ukurannya 44. Nah ini H2 teman-teman. Oke. H2 terus kita pakai ini regular biasa aja. Nah kalau untuk yang lainnya H3-nya ya untuk tulisan paragraf biasa misalnya. Bagikan lagi 44 bagi 1,618. Hasilnya itu, sorry, koma 27 ya. 27, 28 ya. Kalian bisa bulatkan di sekitar angka itu. Oke di sini kita masukkan coba 27, 28. Oke. Nah ini nggak mutlak ya. Ini cuma supaya lebih gampang aja bagiku untuk membuat besar-besar tulisannya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa ikutin atau kalau kalian punya cara sendiri ya nggak ada masalah juga. Oke. Nah jadi tinggal teman-teman drag and drop aja. Tinggal di copy paste aja ya. Ukuran-ukuran yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita buat subjudulnya. now is the time you will be a founder. Founder register from the click the button below to get started. Oke kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah selesai. Atau di sini kita coba sedikit sempitkan ya. Kira-kira seperti ini. Oke. Jadi kalaupun kalian hanya membuat home page-nya section 1-nya aja. Atau kalian tuh mau buat versi yang lebih panjangnya lagi home page-nya. Nah ukuran-ukuran font-nya itu kalian tetap berpatokan pada yang sudah kalian buat tadi. H1, H2, H3, dan H4-nya ya teman-teman. Jadi untuk keseluruhan desain itu tetap konsisten. Baik besar hurufnya. Terus juga ya tipografinya ya. Kemudian juga warnanya dan lain sebagainya. Oh iya aku juga lupa nyebutin tadi ya. Angka yang tadi ini kan yang paling besar tuh adalah 72. Yang H2-nya adalah 44. Dan yang terakhir tuh adalah 27. Nah kalian bisa pakai angka-angka itu juga sebagai line spacing-nya. Nah teman-teman ya. Jadi spasi antar baris dari huruf-huruf atau kalimat kalian. Nah misalnya tadi ini ukurannya 27 ya. Kita pakai yang H3. Dan untuk line spacing-nya teman-teman bisa pakai angka yang H2. Yang lebih satu-satu tingkat di atasnya. Jadi kita masukkan 44. Dan udah jadi seperti itu ya. Oke. Selesai. Di sini kita tinggal buat satu button teman-teman. Untuk call to action. Jadi di sini satu button. Oke. Kita kasih radius. Misalnya 10 pt. Terus kita ininya 250. Kemudian di sini ada 50 pixel. Oke. Untuk warna kita pakai warna orange. Warna orange. Oke. Di sini kita buka gradient. Kemudian. Oke. Kalau ada yang bingung yang awal sekali. Pemula sekali. Teman-teman bisa shift tab ya. Tekan shift tab. Nah shift tab untuk membuka table properties ataupun layarnya. Ya. Pellet. Ya sorry. Pellet. Nah jadi di sini kita coba menggunakan warna orange. Jadi warna kita itu tetap tetap apa ya. Konsisten ya teman-teman. Oke. Di sini kita masukkan tulisannya. Register now. Oke. Kemudian di sini kita pakai yang bold. Terus kita kasih warna putih. Nah. Jadi teman-teman. Kemudian di sini kalian juga bisa membuat apa ya. Kayak variasi juga teman-teman. Di sini kita bisa membuat kayak. Ini kita double kan. Kita duplicate dulu. Satu. Dua. Kita kecilin. Kita geser ke bawah. Oke. Terus kita kasih warna ungu. Ya. Warna ungu. Kita pergi ke gradientnya. Kita hapus dulu. Kita duplicate ini warna ungunya. Dengan tekan ALT terus klik ini warna ungunya ya. Kesamping. Nah. Dia akan terduplikasi. Atau kita. Sorry. Warna ungu. Atau kita kasih agak gelap lagi ya. Sedikit ya teman-teman. Di sini kita kasih agak gelap ungunya. Kita naikin. Oke. Oke. Kemudian di sini kita blur. Gaussian blur. Kita masukkan 200 ya. Enggak. Enggak apa-apa. Atau kita kurangi ya. Kayaknya enggak kelihatan. Blur. Gaussian blur. Kita masukkan 50 coba. 50. Oke. Atau 20. Oke. Atau 10. 10. Bisa atau 20 lah ya. Oke. 15 kita. Oke. 15. Di sini kita enter. Kemudian kita naikkan button-nya ke atas ya. Jadi tulisan now dan button-nya kita naikkan ke atas. Now dan button-nya. Kemudian di sini arrange bring to front. Oke. Jadi di sini kita agak perpanjang sedikit. Terus kita naikkan sedikit. Nah jadi tinggal teman-teman group aja. Blok semuanya. Kemudian di sini ada group. Nah jadi nih saat untuk tombolnya nih teman-teman. Kita coba rocker. Seperti ini. Oke. Nah untuk shadownya kalian bisa kurangi juga opacity-nya. Dengan cara di sini ada kayak transparency ya namanya. Teman-teman bisa masukkan di sini ada sekitar 50 atau berapa. Ya tergantung desain kalian seperti apa. Oke. Setelah itu kalian tinggal lengkapin kalau biasanya kalau homepage itu teman-teman ada menu-nya ya. Jadi di sini kalian bisa buat menu-nya. Oke misalnya menu-nya itu ada home. Kemudian ada home, gallery mungkin. Oh sorry. About. Kemudian ada apa lagi ya. About. Kemudian kalender mungkin. Kalender-kalender atau acara event-nya ya. Kemudian speakernya. Speakers-nya siapa. Kemudian yang terakhir sign up. Oke. Ini kita atur dulu. Ukurannya. Mungkin ini ukuran standar untuk paragraf itu sekitar 14 atau 16 ya. Kemudian kita kasih warna putih. Oke. Dan lagi-lagi masukkan dia ke area aman ya teman-teman. Oke area amannya sekitar segitu. Oke. Tinggal di sini kita kasih seperti logonya ya. Teman-teman lah ya. Kita anggap contoh aja ini logo ya. Oke. Kita kasih warna putih. Oke. Selesai teman-teman ya. Iya. Nah. Gampang sekali kan. Jadi ini hasilnya cukup bagus ya teman-teman. Cukup bagus untuk hasil yang mendadak ya. Oke. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri. Oke. Kita di sini 10 mungkin 15 menit untuk membuat ini. Konon lagi kalau misalnya teman-teman udah sketsa udah konsepnya betul-betul tinggal eksekusi pasti eksekusinya nanti lebih cepat. Bisa 10 menitan gitu ya untuk satu desain. Karena semua udah kalian konsep di dalam sketchbook kalian. Jadi overall seperti ini sangat gampang sekali. Nanti teman-teman tinggal simpan aja. Klik file. Oke. File kemudian di sini ada save as ya. Save as kemudian nanti pilih extensionnya ganti menjadi EPS. Nah ini dia EPS. Oke. EPS teman-teman simpan aja misalnya namanya. Di sini kita buat contoh ya. Contoh web. Oke. Di sini startup homepage design. EPS. Kita save. Kemudian di sini kita ganti jadi ilustrator 10 EPS. Jadi versi yang agak jadul. Kenapa? Karena ketika nanti ada orang yang beli dari situs microstock yang kita punya. Dan Adobe Illustratornya atau Corelnya itu dia kebetulan lebih jadul versinya terlebih jadul daripada versi kita. Nah jadi tetap aman. Dan itu rata-rata kebanyakan situs microstock atau marketplace itu meminta untuk versi yang 10 EPS. Ya ilustrator 10 EPS. Oke jadi ini udah selesai tinggal di okein aja. Di okein lagi. Oke. Tinggal tunggu dan selesai. Gimana? Gampang kan? Ini kayaknya udah kepanjangan teman-teman ya. Udah 23 menit nih teman-teman aku lihat. Jadi gak apa-apa kita kalau photoshopnya sama aja sih ya. Nanti teman-teman tinggal copy aja dulu backgroundnya. Ini backgroundnya kalian copy kan buatnya di ilustrator. Kalian backgroundnya kalian copy ke Adobe Photoshop. Sebagai smart object boleh. Sebagai JPEG boleh. Atau image ya. Kemudian fotonya ini ya teman-teman tinggal crop aja dari photoshop. Kan udah tadi yang udah aku ajarin ya teman-teman. Kemudian nanti tulisan ini kan bisa dibuat juga dari photoshop. Tinggal nanti dibuat area amannya dulu. Untuk area aman. Untuk yang penggarisnya ini. Area amannya. Udah dibuat di photoshop sama aja. Tinggal drag dari ruler yang ada di samping. Terus tinggal buat logo. Terus menu home, about calendar, speaker. Terus ada judul utama dan sub judulnya. Dan ada buttonnya. Udah gampang. Jadi itu aja teman-teman. Semoga tutorial kali ini juga tetap bisa memunculkan wawasan. Ataupun ide-ide baru. Jadi sebenarnya ini sangat simple. Sebenarnya aku pengen memancing ya. Itu jalan kesuksesan kalian tuh bukan ada padaku. Tapi pada diri kalian sendiri teman-teman. Jadi disini aku hanya memancing. Mudah-mudahan kalian ada. Wah gara-gara melihat tutorial ini. Muncul nih ide. Atau muncul lagi nih semangatnya untuk belajar desain lagi. Nah buat teman-teman yang pengen belajar tentang Adobe Illustrator. Ya kalian tuh gak ada yang ngebimbing. Atau gak ada tempat bertanya gitu. Kalian bingung mau fokus belajar desain di Adobe Illustrator. Tapi kalian bingung ya. Nah kebetulan di Rumpi Design kita ada kelas Adobe Illustrator. Dan langsung dibimbing oleh Akurya Purba. Nah jadi disitu nantinya teman-teman tinggal daftar ya. Linknya langsung ke rumpidesign.com slash ilustrator. Rumpidesign.com slash ilustrator. Nah nanti tinggal masukkan kupon Rumpi Design supaya teman-teman dapat potongan harga 50%. Jadi itu aja nanti kalau teman-teman bergabung ya nanti akan berjumpa dengan aku di grup. Dan ada teman-teman lainnya. Sudah ada ratusan teman-teman yang bergabung disini untuk kita belajar bareng tentang Adobe Illustrator. Oke jadi itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Bantu support ya. Bantu support channel Rio Purba. Video-video Rio Purba dengan cara share. Ya baik itu ke IG Story kalian. Share juga ke social media lainnya. Terus ke grup-grup design kalian. Supaya semakin banyak orang yang menerima manfaatnya. Dan kita juga sama-sama bisa belajar. Oke itu aja terakhir sebagus-bagusnya design. Ada aja yang gak suka sejelek-jeleknya design. Tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau design kalian bagus atau jelek. Jangan pernah tetap berkarya. Aku Rio Purba. See you guys on the next video. Sub indo by broth3rmax